hai hai guys welcome back di YouTube channel Valerie Beatrice Manalo saat ini saya akan review tentang apa sih kayak semacam asumsi tentang video yang viral kemarin di hari Idul Adah 2020 ya tanggal 1 Agustus ya hari Sabtu kemarin jadi itu ini karena malam-malam jadi nanti udah kayak ya baru inilah baru hari terjadilah ya baru hari ini sebenarnya kalau kita perhatiin sebenarnya ada yang aneh dengan video ini yang pertama satu ini adalah video settingan nanti kenapa saya bilang settingan karena banyak hal-hal yang dicurigai enggak kayak alami enggak kayak natural semacam kayak mereka emang sengaja bikin video prank tapi sebenarnya adalah sengaja di mereka dan teman-temannya tiga orang si baju kuning dan baju coklat dan juga yang videographer kayaknya udah sengaja udah janjian dengan ibu-ibu yang mereka datangin beberapa orang ibu-ibu untuk membuat video prank ya sengaja bikin settingan jadi kayak gimmick lah bahwa inilah saat semacam kayak film-film pendek tentang judulnya prank lah gitu loh ya intinya adalah eh bukan 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 apa bukan video yang yang alami gitu loh karena karena terlalu nekat ya terlalu inilah terlalu nyari mati namanya nyari bun diri lagi dulu ada malah kurang aja yang kedua adalah mereka bukan orang bodoh jadi dengan adanya kejadian yang kemarin habis yang ada orang bagi-bagi sembako isi sampah ya saya enggak sebutin namanya kurang enak punya ada salah satu anak muda yang kasus yang lalu bagi-bagi sampah akhirnya masuk penjara ya orang bogor Nah itu seharusnya mereka enggak mungkin berani bikin video kayak beginian tapi mereka akan jadi berani karena ini semua janjian cuman settingan jadi kalau pun nanti mereka ketangkep polisi di mereka akan klarifikasi mereka akan bilang bahwa ini cuman settingan ko ini cuman janjian kok enggak ada yang jadi korban enggak ada yang lapor ya ini hanya cuman buat bikin viral-viral an aja gitu bisa jadi mereka berhasil kalau yang tujuannya begitu nah hukum mungkin hukum bisa apa sih mungkin ada hukuman tapi mungkin enggak seberat yang kasus yang kemarin bagi-bagi sembako isi sampah bagi-bagi daging sepakai sampah ini sebenarnya meskipun cuman settingan juga setelah kurang ajar karena ini apa tidak sesuai dengan moral tidak sudah etika dan nanti tidak menghargai Hari Raya Idul Adai sendiri itu bisa membuat umat muslim ya ya pasti marahlah ini namanya enggak benar gitu walaupun mungkin settingan nah yang kedua selain ini settingan sorry yang ketiga selain ini settingan atau selain ini enggak mungkin terjadi dengan adanya kasus yang sembako sampah masa di berani banget bikin lagi yang ketiga adalah ini kemungkinan besar kalaupun ini bukan settingan kalaupun ini ternyata alami natural maka ini adalah video lama yang akhirnya terungkap kembali atau terupload baru-baru ini ini seperti video lama yang terjadi sebelum pandemi Corona karena apa karena mereka tidak ada yang pakai masker ya mungkin aja ada asumsi kan namanya di desa-desa nggak mungkin pakai masker oke bisa aja tapi ngelihat situasi sekarang dimana-mana saya lihat baik mobil yang orang yang lewat yang lalu-lalang pelaku yang menjadi korban semuanya enggak ada yang pakai masker menunjukkan bahwa mereka sepertinya kejadian sebelum pandemi Corona jadi kayak video lama cuman nggak sengaja atau mungkin ada yang iseng atau dendam atau gimana baru ngakotib baru sekarang gitu loh atau mungkin baru-baru akhir-akhir tahun 2019 kemarin sebelum Corona ini dibikin nah kayak kita review ya sambil ini ya pertama nih ya cara-cara main kameranya rapi banget seolah-olah ini ada tripodnya ini ada tripodnya kenapa saya bilang ini settingan ini rapi goyangnya rapi seolah-olah kayak ada tripod atau ada ada holder kamera yang rapih cara dia nemuin semuanya rapi ibunya udah nungguin dia enggak perlu ngetok-ngetok pagarnya udah dibukain enggak perlu buka pagar jadi udah janjian lihat ya dia kan pergi ini sekarang pergi dong ini seolah-olah bikin kayaknya kayak seti kayak kayak alami mereka pergi mereka pergi tapi ter kamera bisa ada di dalam rumah lagi nih lihat ya mereka udah pergi hati ya Nah kamera bisa ada dalam rumah nih dalam pager berarti dia taruh kameranya kapan kan settingan iya dong dan lihat cara dia ibu ini ibu ini dia bisa nggak sadar kalau itu ada kamera padahal ini kan dia udah pergi orangnya Mas kapan balik lagi masa balik terus carang lempar itu carang lempar ada nggak sih orang marah carang lempar kayak persiapan mbak Tuhan settingan nah dia di ketawa-ketawa kelihatan banget deh settingan ini ya kelihatan target kedua juga bisa kita review ya sama-sama ya ya jadi supaya ini kita jangan sampai kepancing emosi karena ya ya maksudnya ya udahlah ini memang salah satu tindakan orang-orang yang kurang berpendidikan lah ya mau bikin viral mau bikin konten tapi ini terjadi senjata makan Tuhan buat mereka juga tapi ini bener deh ini sebenarnya kelihatan banget settingannya lah kalau orang yang ini kalau orang yang tahu bikin video pasti tahulah ini settingan lihat nih berikutnya dia nyari target kedua target ibu-ibu dan mereka udah janjian kemungkinan besar nih ibunya adalah orang yang mereka kenal nah kemungkinan besar karena mereka menghilangkan resiko dipukulin oleh warga gitu loh karena itu ya coba lihat ya Oh iya tuh mereka enggak ada yang pakai masker yang lewat juga yang pakai masker dengan kondisi yang dimana-mana sudah zona merah harusnya kalau misalnya mereka tahu sedang pakai pakai masker nah kemungkinan kemungkinan besarnya adalah video lama video kemungkinan besar ya tapi ini hanya kemungkinan besar doang aja dan beberapa kemungkinan nah kalaupun ini ternyata memang bukan video lama batin settingan karena cara kameranya bener-bener rapi bentar lihat deh di nemuin lihat kameranya bener rapi banget seolah ada 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 udah ada tripod yang udah disiapin ya tuh nggak goyang tuh kamera tuh lihat tuh kameranya stabil bayangin aja sehebat-hebatnya orang juga mungkin bisa seperti begini lihat ya didateng Hai lihat tuh Hai dikasih daging itu kan daging plastiknya gede banget arusnya dicuriga dong kalau misalnya daging plastik ya gede pasti dagingnya berat dong lihat tuh rasanya enteng banget megangnya kan nggak mungkin tuh lihat kan dia pergi dia udah pergi terkamera masih lanjut ditinggalin masa kamera tinggalin enggak mungkin dong lihat kameranya masih situ lagi tuh kan kamera situ lagi tadi udah pergi orangnya nah coba lihat ya harusnya kalau udah pergi ibunya pasti enggak apa kalau dia balik lagi pasti ketahuan dong atau ditinggalin kamera pasti tahu dong lihat jarak bukanya semua udah cepetin semuanya tuh kelihatan settingan masa plastik enteng gitu di bisa-bisa bisa nggak ngadar kalau itu cuman kalau itu udah enggak mungkin gitu tuh cara buang itu cara buang sama Iya cara ngebuang itu kalau marah langsung nyari orangnya bukan bukan buang sampahnya cari orangnya jadi kelihatan banget settingan ya oke nah itu juga ini nggak tahu apa target ketiga atau target yang keberapa lihat oleh kayaknya nyamperin nyamperin apa ini kayaknya nyamperin ibu yang tadi deh yang tadi Oh ya ini yang Pak Gerija tadi nyamperin ya logikanya orang kalau habis bener-bener bukan settingan kalau orang habis ngerjain habis ngeprank begitu sadis pasti dia nggak mungkin datang lagi dong datang lagi harusnya normalnya orang normal habis ngeprank kayak begitu pasti langsung jambak-jambak tuh yang baju kuning tuh mana ada manusia yang kayak begitu tuh kamera dari setting lagi kapan dimendain kameranya berarti kan ibunya tahu ya jadi settingan ya kemungkinan besar settingan Oke lah kalau misalnya video lama mungkin-mungkin terlalu apa bisa jadi di settingan video lama gitu loh jadi direncanain di settingan video lama gitu loh jadi di settingan lihat tuh ibunya sama sekali nggak marah dadanya nggak nyesek ini kayak semacam film pendek gitu loh minta maaf anak ada bukannya gimana ya maksudnya emang ada manusia yang sabar tapi logikanya ini orang ada kamera tiba-tiba apa tiba-tiba orang minta maaf habis dikerjain apa tiba-tiba habis di prank kayak gitu dikerjain kasih daging isi sampah ternyata ini nih saya sengaja pos-pos supaya untuk lihat tadi judulnya apa gitu ya ini bukan video saya ini video dari dari YouTube dari orang juga saya kurang tahu ya dia pasti bukan pun di siapapun youtuber yang punya video ini pasti dia inilah apa ya udah gitu ya